Intro Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia Jangan lupa subscribe ya Intro Untuk usama kak Naga sedia yang melihat antusias mungkin masyarakat yang sekarang ikut pengajian seperti itu seperti apa sih? Naga dulu Sebenernya kalau kajian Om Ah Asa kemarin sebenernya sempat mau dibuka untuk umumnya Tapi kan memang kita memperhatikan situasi seperti sekarang juga akhirnya dari Om Ah Asa sendiri mengundang beberapa circle yang memang untuk mencegah kerumunan kan Makanya ini benar-benar di tiap pertama Alhamdulillah responnya bagus Sama temen-temen yang hadir juga punya spirit yang bagus, punya semangat yang bagus Mudah-mudahan di hari pertama ini, spirit di hari pertama ini bisa berlanjut terus, seterusnya bisa jadi rutinitas yang bagus Jadi tadi saya tawarkan kepada yang hadir, ini mau jadi yang pertama dan terakhir atau mau berlanjut Alhamdulillah semuanya pengennya berlanjut Dan bahkan tadi saya banyak WA dari teman-teman artis yang lain, kok kita nggak dikasih tahu Gus Karena memang kita baru pembukaan dulu awal, kita baru test on the water lah, kira-kira ini gimana penerimaan kawan-kawan Ternyata luar biasa Saya pikir begini ya, pandemi itu kan menciptakan sebuah kondisi dimana orang takut mati Dan ketika orang takut mati, itu kemudian salah satu solusinya adalah mau ngaji Saya hanya berusaha menghadirkan pengajian yang ramah dan menyenangkan Tidak dikit-dikit mengatakan kafir, tidak dikatakan berita sesat dan lain sebagainya Saya membuat, pengen, apa ya, berbicara agama itu kan kalau dulu jaman Gus Dur ya Jaman Gus Dur itu kan dulu orang guyur soal agama aja santai Tapi kalau sekarang dikit-dikit dianggap penestaan, dianggap dikit-dikit, apa namanya, kaku, kasih gitu lah Maka dulu saya pesen sama Deddy Korgusa, kamu besok tuh kalau masuk Islam, wajah Islam itu seperti apa, tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya keras, ya Islam akan penuh dengan kekerasan Kalau pintu masuknya suka marah, ya Islam akan penuh dengan kemarahan Tapi sebaliknya, kalau pintu masuknya ramah, maka Islam akan ramah dan menyenangkan Waktu itu Deddy langsung bilang, kalau saya harus masuk Islam lalu pintu yang ramah di sisi unat artist Berarti saya harus melalui kamu bukan yang lain Bukan saya mengklaim diri saya Islam yang ramah, tapi saya berusaha menghadirkan Islam yang menyenangkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax